Intro Borneo FC bawa 21 pemain ke Bandung Stepano Lili Pali kami tetap percaya diri Usai ditahan imbang Balito Putra di kandang Borneo FC langsung bertolak ke Bandung dengan membawa 21 pemainnya Sesuai jadwal, pesut etam akan menghadapi tuan rumah Persi Bandung dalam lanjutan Liga 1 Pada Kamis 26 Januari 2023 malam Striker Borneo FC Stepano Lili Pali mengatakan Secara umum, kondisi pemain cukup baik Karena tidak ada yang cedera Di kandang Maung Bandung Tim asal Kota Tepian itu menargetkan mencuri poin Ia mengakui Persib kini menjadi salah satu tim yang mesti diwaspadai Pasalnya, sejak ditangani Luis Mila Rahmat Irianto dan kawan-kawan tak pernah kalah sekalipun Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi bagus Kami berangkat membawa 21 pemain seperti yang diinginkan tim pelatih Saat ini, Persib sudah berubah dalam hal gaya bermain Setelah ditangani Luis Mila Tapi kami tetap percaya diri Karena kami tak mau kehilangan poin di setiap pertandingan ujar Lili Pali Meski begitu, jika melihat pertandingan pada putaran pertama lalu Borneo FC sukses mengalahkan Persibandung dengan 4 gol di stadion sendiri sama Rinda Namun, saat itu Persibandung masih ditangani Robert Rene Albert Setidaknya kami ingin satu angka di Bandung Tapi kalau bisa 3 angka, kenapa tidak? Dan kami percaya bisa melakukannya pungkas Stefano Lili Pali Kabar baik Klok dan Pebri siap gempur Borneo FC Persibandung mendapat tambahan kekuatan menjelang pertandingan kontra Borneo FC Pebri Haryadi dan Mark Klok sudah pulih dan siap kembali tampil mempela Pangeran Biru Dokter tim Persibandung Rapigani mengatakan Kondisi Pebri dan Mark Klok sudah membaik Keduanya memang tidak dibawa ke kandang Madura United akibat belum pit Namun, dalam sesi latihan pagi tadi di Lembang, keduanya sudah bergabung Alhamdulillah, kondisi pemain yang sebelumnya latihan terpisah sudah bergabung Sudah tidak ada masalah, kata Rapigani Ia menjelaskan saat tandang ke Pamekasan Klok dalam kondisi sakit Sementara Pebri sebelum berangkat sudah dinyatakan oleh tim medis untuk bisa gabung latihan bersama Namun, ada pertimbangan pelatih untuk tidak mengikut sertakan pemain berlomor punggung 13 tersebut Saat ini hanya tinggal David Rumekik dan Jalnando yang masih belum berlatih bersama Selain David Asilva yang mengalami masalah di pahanya saat latihan pagi tadi Persib masih buruk pemain anyar untuk posisi back kiri Persib Bandung masih buruk pemain anyar untuk posisi back kiri Persib Bandung masih mencari pemain anyar Untuk menambah kekuatan di posisi back kiri saat mengarungi putaran kedua kompetisi Liga 1 2022-2023 Menurut pelatih Persib Luiz Mila, hingga saat ini dia belum mendapatkan incarannya Sehingga pihaknya akan terus berusaha untuk mendapatkan sosok pemain baru yang berposisi sebagai back kiri Saya tidak tahu, saya belum tahu dan klub sedang dalam usaha untuk mencari pemain di posisi itu, kata Luiz Mila Mantan pelatih timnas Indonesia ini menuturkan Tambahan pemain anyar di posisi back kiri dibutuhkan Lantaran pemain yang bisa mengisi posisi tersebut mengalami cedera Pelatih asal Sepanyol ini berharap Sebelum bursa transfer ditutup, Sekuat Maung Bandung bisa mendapatkan pemain yang dibutuhkan untuk mengisi posisi back kiri tersebut Namun, Luiz Mila mengatakan bahwa Persib Bandung akan mendapatkan pemain baru itu Kami butuh pemain di posisi tersebut, satu pemain pada posisi itu back kiri Kita semua tahu masalahnya kami tidak bisa memainkan Jalan Nando dan Rumeki Kami masih menantikan kemungkinan pemain datang untuk bermain bersama kami Diharapkan, ada back kiri dengan kualitas bagus, tiba dan bergabung bersama kami Ya mudah-mudahan sesepatnya diumumkan, ungkap Luiz Mila Mudah-mudahan Persib Bandung bisa mendapatkan pemain yang diinginkan oleh para Boboto Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya